Masih dari Medan, pemirsa keluarga dari siswa SD yang diduga menjadi korban pelecehan seksual datang ke Komisi Nasional Perlindungan Anak dan mereka protes penyidik perlindungan perempuan dan anak saat reskrim Polresta Medan yang telah membebaskan tersangka. Tiga dari empat korban bersama keluarga menemui Ketua Komnas PA, Aris Merdika Sirait. Mereka mengatakan anaknya menjadi korban pelecehan guru les, Sukiman alias Aceh. Orang tua korban kerap melihat Sukiman memangku murid dan memasukkan tangan ke dalam rok korban. Meski alat kelamin tidak rusak, namun dari hasil visum ada memar di sekitar kelamin ketiga korban. Unit PPA Polresta Medan kemudian membebaskan tersangka karena tidak ada kerusakan pada alat vital seluruh korban. Kita akan mempertanyakan apa tindak lanjut dari kejahatan seksual yang terjadi di Kota Medan ini karena angkanya tadi tiga-tiga ya, 311 dan terus meningkat dan meningkat. Sementara penanganannya ya, kita mau lihat dulu SP3-nya berapa, yang ditolak berapa, alasan apa, dan itu yang kita akan kejar. Tidak ada alasan misalnya ya, bahwa ini SP3 karena alasan apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.